Empat tanda kiamat di Palestina Penaklukan Betul Magdis Dijelaskan bahwa diantara tanda-tanda kiamat adalah Penelukan Betul Magdis atau Majidil Aqsa di Yerusalem, Palestina Dijelaskan dalam hadis Awuf bin Malik Rodilan Hu Beliau berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Ingatlah wahai Awuf Ada enam tanda sebelum datangnya hari kiamat Lalu beliau menyebutkan salah satunya Penelukan Betul Magdis Hadis Wahid Bukhari telah disebutkan takhribnya Palestina tempat terbaik di akhir zaman Dari Imran bin Hussein Rodilan Hu berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Akan senantiasa ada kelompok dari umatku yang berperang dalam kebenaran Mereka akan menang menghadapi orang yang memusuhinya Sampai akhir dari mereka akan memerangi Al-Masih Dajjal Palestina tempat khilafah akhir zaman Al-Qus adalah ibu kota pusat khilafah islamnya di akhir zaman Rasulullah s.a.w. pernah meletakkan tangan di atas kepala Abdullah bin Hawalah Dan berkata Wahai Ibnu Hawalah Apabila engkau melihat khilafah telah turun di bumi yang suci Maka telah dekat guncangan Kekacauan Dan sesuatu yang besar Ketika itu Kiamat telah dekat kepada manusia Daripada tanganku ini di kepalamu Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ahmad Askalan wilayah terbaik di Palestina Dari Muambas Rodilan Hu berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Kemudian mereka saling merebutnya Sebagaimana gigitan keledai Maka wajib bagi kalian untuk berjihad Dan sesungguhnya sebaik-baik jihad kalian adalah ribat Terikat dengannya Dan sebaik-baik ribat adalah Askalan Hadis Riwayat Tebrani Kota Askalan dan Gaza terletak di sebelah selatan Palestina Askalan dan Betul Magdis adalah kota Betul Jibrin Yang berjarak sekirap perjalanan dua hari dengan Gaza Dan di antara Betul Jibrin dan Askalan sejauh 32 km Wallahu'alam bisawab